Jangan melakukan kekerasan dan pembunuhan kepada sesama manusia. Menjadian 9 ayat 5 dan 6 Tetapi, mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Akibat nafsu untuk melakukan kekerasan dan penumpahan darah yang timbul di hati manusia, Allah berusaha untuk melindungi kekurusan hidup manusia dengan membatasi pembunuhan yang ada di dalam masyarakat. Satu, dengan menekankan bahwa manusia telah diciptakan menurut gambarnya dan bahwa nyawa mereka itu kudus di hadapannya. Dua, dengan menetapkan hukuman mati, yaitu memerintahkan agar semua pembunuh dijatuhi hukuman mati. Pekuasaan pemerintah untuk mempergunakan pedang dalam hukuman mati ditegaskan kembali dalam perjanjian baru. Oleh karena itu, janganlah melakukan kekerasan dan pembunuhan kepada sama manusia. Semoga Tuhan Yesus memberkati.